Intro Kembali mengupdate seputar pembangunan terkini di ibu kota negara IKN Nusantara. Sebelumnya sejumlah perusahaan swasta akan membangun berbagai infrastruktur di IKN dari hunian hingga sarana pendidikan. Guna meningkatkan sumber daya manusia atau SDM di IKN ke depannya, Pemkap Penajam Pasar Utara tengah melakukan kerjasama dengan universitas-universitas unggulan di Indonesia untuk membuka kampusnya di Penajam Pasar Utara. Salah satunya yang telah menunjukkan progres proyeknya ialah Universitas Katolik Parahyangan atau UNPAR yang kini resmi memulai pembangunan asrama mahasiswa dan fasilitas pendidikan program studi di luar kampus utamanya. Ini ditandai dengan pelaksanaan peletakan batu pertamanya baru-baru ini. Peletakan batu pertamanya sendiri dilakukan di jalan Pipa Pertamina, km 08, Kelurahan Nipah-Nipah, Penajam Pasar Utara. Sementara itu, UNPAR bekerjasama dengan Yayasan Widya Bakti untuk pembangunan asrama dan fasilitas pendidikan ini. Ada pun hal tersebut untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman atau MOU yang ditandatangani pada 25 November 2022 lalu terkait peningkatan SDM Penajam Pasar Utara di bidang pendidikan. Pada 13 Juli 2022, UNPAR juga telah menaikkan Nota Kesepahaman bersama pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk berkolaborasi dalam pengembangan layanan pendidikan di Penajam Pasar Utara. Disampaikan bahwa pada tahap awal, Universitas pertama yang akan mulai dibangun di kawasan IKN ini akan membuka total tiga program studi, yaitu administrasi publik, administrasi bisnis, dan hukum. Dikatakan bahwa dipilihnya tiga prodi ini dikarenakan IKN merupakan pusat pemerintahan. Untuk itu diharapkan SDM nanti bisa berkontribusi di pusat pemerintahan dengan ilmu-ilmu yang didapat tersebut. Diharapkan pembangunan UNPAR dapat berlangsung dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga sudah bisa dibuka pada 2024. Dengan dibukanya UNPAR ini diharapkan pula SDM-SDM baru nantinya dapat membantu menumbuhkan IKN ke depannya. Sementara itu mengutip dari laman kementerian PUPR baru-baru ini, pada pertemuan dengan sejumlah delegasi Jepang beberapa hari lalu, Menteri PUPR Basuki mengatakan saat ini telah dilaksanakan 79 paket pekerjaan pembangunan di IKN, di mana tahap satunya yang dimulai dari tahun 2020 sebanyak 40 paket, saat ini sudah berprogres hingga sebesar 43,3 persen. Sedangkan untuk yang tahap 2 sebanyak 39 paket baru dimulai konstruksinya sejak Maret 2023. Buku 65 Tahun Gapensi untuk Indonesia. Ini akan mencatat peran jasa konstruksi dalam kemajuan infrastruktur Indonesia dari masa ke masa. Dan buku direktur kontraktor. Material dan peralatan konstruksi. Kerefensi, BG kontraktor, dan stakeholder. Jadi bisa menjadi petugangan tentunya dalam mendukung pemerintah yang masih terus membangun pemerataan infrastruktur dan berbagai proyek strategi di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nanti dengan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam Konstruksi!